Berlangsung dengan penuh hikmat, Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama puluhan jamaah mengikuti Yasin Tahlil malam Jumat Kliwon di Pendopo Kabumian, Kamis malam 5 Oktober 2023. Pembacaan Yasin Tahlil dipimpin Kiai Fatho Amanullah, pimpinan pondok pesantren Tatmainul Kulub, Taman Sari, Taman Winangun, Kecamatan Kebumen. Hadir pula Dandim 0709 Kebumen Latkol CZE Ardianta Purwandana, Penjabat Sekda Kebumen Aden Andri Susilo, Alim Ulama serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkap Kebumen. Bupati menyampaikan dirgahayu TNI yang ke-78 tahun dengan berharap TNI semakin solid, profesional dan semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Bupati juga mengajak untuk bersama-sama mendoakan semua anggota TNI agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan Alhamdulillah hari ini pertempatan dengan 5 Oktober hari jadi ke-78 TNI agar selalu diberikan kesehatan sehingga tetap menjaga NKRI tetap utuh. Kita doakan semoga para pahlawan khususnya dari doa kebesaran tentara nasional Indonesia yang telah kukul memperjuangkan dan mempertahankan negara keselamatan NKRI ini berdiri dan bahagia. Arief juga berharap melalui kegiatan pembacaan yasin dan tahlil, masyarakat Kabupaten Kebumen diberikan keberkahan, rahmat dan karunia untuk mewujudkan Kebumen semakin sejahtera mandiri berahlak bersama rakyat atau semarak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.